Di Pol Airud Polda Sumsel mengamankan 5 truk tangki yang sudah dimodifikasi berisi 60 ton BBM hasil ilegal drilling di Dermaga Rakyat, Desa Prajin, Kabupaten Banyu Asin. Truk tangki yang berisi BBM itu ditutup terpal dan akan dibawa keluar Sumsel melalui jalur perairan menggunakan kapal takbut. Penyelundupan ini digagalkan polisi dengan mengamankan 8 orang sopir dan kernet truk dan ditetapkan sebagai tersangka. Menurut pengakuan salah satu tersangka pada polisi, BBM itu berasal dari kawasan Keluang, Kabupaten Musi Banyu Asin milik seseorang berinisial AR. Polisi kini masih melakukan pengembangan kasus dari keterangan para tersangka untuk memburu pemilik BBM. Anggota menemukan atau mencurigai adanya truk-truk yang parkir di Dermaga di wilayah Prajin, Banyu Asin. Kemudian dilakukan pengecekan oleh anggota, ditemukan di situ ada BBM yang diduga ilegal. Total yang kita amankan ada 5 truk, masing-masing ada yang membawa 15 ton, 10 ton, 8 ton. Asal minyaknya dari mana Pak Dir? Kalau asal masih kita lakukan pendalaman juga karena barusan kita amankan jadi belum bisa kita tentukan. 8 tersangka kini ditahan di tahanan Ditpol Airut Polda Sumsel serta terancam hukuman 6 tahun penjara.